Pemirsa Desa Sumertekau, Kecamatan dan Pasar Timur menggelar pelatihan tatarias wajah dan rambut di kantor desa setempat. Tidak hanya memberikan pelatihan, para peserta juga diberikan ala kecantikan lengkap oleh pihak desa. LKP dan Salon Agung kembali dipercaya untuk memberikan pelatihan tatarias yang kali ini digelar di Desa Sumertekau dan Pasar Timur. Tidak hanya tatarias wajah dan rambut, peserta juga dilatih cara berbusana adat kepura yang baik dan benar sesuai pakemnya. Pelatihan ini dilaksanakan mengingat tingginya kegiatan adat dan upacara keagaman di Bali, sehingga perempuan Hindu sering harus hadir dengan pakaian adat kepura dan sanggul. Pelatihan keterampilan berias ini digelar bekerja sama dengan LKP dan Salon Kecantikan Agung. Setelah pelatihan, para peserta diharapkan mengurangi waktunya ke salon untuk berias dan memasang sanggul. Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan remaja dan ibu PKK di Desa Sumertekau di bidang tatarias. Dengan demikian, mereka minimal bisa merias diri sendiri tanpa harus pergi ke salon. Perbekal Desa Sumertekau, Iwayan Sentana mengatakan, tampil cantik dan rapi tidak harus membutuhkan biaya mahal jika ibu-ibu biasa berias sendiri. Tentunya, keterampilan akan sangat mengurangi pengeluaran biaya ke salon. Apalagi saat ini, pusana adat dan tatarias adat kepura sangat penting sekali diketahui masyarakat dalam upaya pelestarian adat Bali dan ajak Bali. Selain itu, pelatihan yang diberikan LKP dan Salon Agung akan menghasilkan luaran atau output berkualitas karena sudah terbukti selama ini. Tahun kemarin kita juga bekerjasama dengan Salon Agung yang kaitannya dengan pelatihan khusus untuk sanggul. Sekarang kita bekerjasama dalam pelatihan tatarias wajah dan untuk membuat sanggul. Yang mana program ini seperti apa yang kita jalankan ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang mana nantinya bekal daripada masyarakat, khususnya kaum remaja putri maupun untuk ibu-ibu PKK, sebagai bekal diri sendiri untuk di rumah tangga dulu nanti bisa berlanjut sebagai bekal nantinya untuk bisa mengeman tugas dan tanggung jawabnya selaku masyarakat. Yang mana nantinya kami berharap dari desa bisa adanya kelompok-kelompok yang untuk menjadikan suatu profesi yang lebih yang bisa nanti ditangani oleh ibu Agung selaku pemilik Salon Agung. Pelatihan tatarias ini diapresiasi Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Desa Sumertagau, Wayan Mantra. Pelatihan itu diharapkan mampu menambah kecakapan kaum perempuan di Desa Sumertagau. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan perlu kami support dari pemerintahan desa, terutama dari BPD, Badan Pemusyawaratan Desa untuk berkelanjutan dan membentuk kelompok-kelompok unit misalnya bersama. Kemudian masing-masing banyak kami harapkan supaya bisa membentuk satu kelompok, Kemudian kami bekerja sama juga dengan UKM. Peserta yang berjumlah 100 orang lebih ini juga diberikan pelengkapan berias, sehingga setelah pelatihan peserta mampu mengaplikasikannya dengan baik.